halo halo teman-teman selamat datang di creative more disini saya akan menunjukkan gimana caranya agar sordelan yang station seperti ini kenapa kok bisa nyetrum ya kemarin soalnya ada yang bertanya seperti ini bang kok sordelan yang berjenis elemen keramik itu kok bisa nyetrum Oke saya akan tunjukkan gimana caranya agar sordelan ini tidak metrum dan sudah saya jelaskan sordelan seperti ini kenapa bisa nyetrum dan nanti saya akan perjelas lagi ya di video akhirnya Oke sekarang kita akan tunjukkan caranya dengan sordelan seperti ini ya Kenapa kok bisa nyetrum Oke kita akan buka sordelan ini ya pertama-tama kita buka ini kita copot kita copot pengatur suhunya ya dan ini bautnya kita copot dan selanjutnya karetnya kita mundurkan ya agar mudah untuk dilepas ini kan bisa diputar dan kita putar dia akan copot ya sebenarnya sangat gampang sekali untuk supaya sordel ini tidak nyetrum saat disentuh ya apalagi saat kita sedang eh menye-order sebuah setelah project ya dan ini kan PCB nya nah ini kan selongsong untuk menjaga agar tidak konslet ya tidak menyentuh ke sisi yang lain Oke ya sebenarnya sangat gampang ya Kenapa kok bisa bisa nyetrum gitu ya bisa nyetrum saat kita pakai Oke di sini ya posisinya eh selongsong ini bergeser ya jadi eh konektor ini menyentuh di body agar tidak menyentuh bagian besi ini ya jadi disaat kita pakai itu bisa menyentrum oke dan selongsong ini kita akan dorong agar menutupi semua konektor itu ya yang arus yang arah ke arus listrik ya kita pasang kembali jadi kalau sudah selongsong itu dimundurkan dia akan aman dan ini eh elemen keramik ya dia tidak berbahaya kalau disentuh ya palingan panas ya kayak seperti itu kembali kita pasang sorrelannya oke saya akan menjelaskan tentang sorulan seperti ini ya saya sudah berkali-kali membuat video tentang gimana caranya agar sorulan itu tidak konslet atau tidak menyentrum saat dipakai ya oke ini kita buka terlebih dahulu ya baut-bautnya disini ada tiga baut ya jadi di video sebelumnya itu sudah komplit ya sebenarnya kalau seandainya kalian menyimak video tersebut mungkin kalian mengerti ya menyimak video video itu sampai akhir ya ini kita buka ya dan ini kita lepas buat ini kita copot lagi ya ini untuk memperkencang elemen memperkencang mata sorrel maksudnya ya buatnya kita kendorkan atau kita copot dan mata sodor ini kita tarik dan selanjutnya ini kita tarik ya elemen sorrelnya sebenarnya sangat gampang sekali ya kalau misalkan ini lapisnya masih sangat kuat ya jadi sangat mudah sekali untuk menservisnya jadi dip lapis ini sering rapuh ya karena kepanasan dan selongsong ini yang kalau misalkan kita sentuh bisa nyetrum ya dan anti panasnya itu suka rapuh ini isolatornya kadang suka copot ya kedorong ke belakang jadi menyentuh sebagian casing sorrelnya makanya dia bisa nyetrum oke caranya ada di video saya nanti saya akan semarkan di deskripsi video ini ya oke seperti itu aja ya jadi apabila video ini bermanfaat jangan lupa di like and subscribe you 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 you